Ya, pastah kejadian kecelakaan kereta api dengan truk di Semarang maupun di Bandar Lampung, ini banyak sekali memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Khususnya pertanyaan sebenarnya apakah kereta api ini bisa mengerem mendadak atau tidak? Melalui rilisnya, PT KAI menyatakan jika kereta api melakukan proses pengereman, maka membutuhkan jarak pengereman agar benar-benar berhenti. Berbeda dengan transportasi darat pada umumnya, kereta api memiliki karakteristik yang secara teknis tidak dapat dilakukan pengereman secara mendadak. Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kereta api tidak bisa berhenti mendadak tadi, diantaranya adalah mungkin panjang dan juga bobot berat dari rangkaian kereta api itu sendiri. Semakin panjang kereta api, semakin berat kereta api tersebut, maka dibutuhkan jarak yang lebih panjang untuk dapat berhenti ke titik kecepatan nol. Dari kecepatan kereta dia melintas. Dan juga jenis pengereman kereta api sendiri. Kereta api itu memiliki karakteristik pengereman yang beda dengan jenis lain karena mempertimbangkan faktor safety dari perjalanan kereta api tadi. Iya, rata-rata dari satu rangkaian kereta api di Indonesia ini memiliki 8 sampai 12 gerbong kereta api. Dan ini beratnya bisa mencapai 600 ton, belum termasuk berat penumpang dengan barang bawaannya. Dan otomatis dalam kondisi seperti ini, proses pengereman mendadak ini sangat sulit dilakukan. Sementara itu juga terdapat faktor yang berpengaruh pada jarak pengereman, yakni kecepatan kereta api, kemiringan atau lereng gradien, jalan rel, presentasi pengereman yang diindikasikan dengan besarnya gaya rem, jenis kereta api, jenis rem, kondisi cuaca, dan berbagai faktor teknis lainnya. Rem pada rangkaian kereta api bekerja dengan tekanan udara. Sistem kereta rem pada roda dihubungkan ke piston dan juga ke susunan siriler. Mekanisme yang mengurangi tekanan udara di kereta api akan memaksa rem mengunci dengan roda kereta. Jika tekanan dilepaskan secara tiba-tiba, maka akan menyebabkan pengereman yang tidak seragam, sehingga rem bekerja lebih dulu dari titik keluarnya udara. Pengereman yang tidak seragam dapat menyebabkan kereta atau gerbong tergelincir, terseret, bahkan terguling keluar dari jalur kereta api. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ini juga menyebutkan bahwa dalam perlintasan sebidang antara kereta api dan juga jalan raya, ini pengguna jalan raya wajib memprioritaskan kereta api untuk lewat terlebih dahulu, karena di sini juga untuk menjelak, menjamin keselamatan dari pengguna jalan itu sendiri maupun pengguna kereta api. Widah Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa TV.